selamat menikmati kita tidak usah bingung, kita cari kegiatan yang bermanfaat, sukur-sukur bisa menghasilkan uang dan sebagainya mungkin nanti dalam penjelasan selanjutnya, saya akan perangkan beberapa fasilitas yang saya miliki di FAM Mini saya yang insya Allah bisa membuat atau menambah atau menjadi inspirasi bagi teman-teman sesama atau sebaya saya untuk membuat usaha atau kegiatan di masa pensiun demikian selamat menyaksikan video saya nah ini adalah ikan diskus yang saya usahakan di FAM Mini saya ini anakan sekitar berumur 1-1,5 bulan jenis ikan ini ikan diskus blue diamond permintaan pasarnya tidak pernah surut artinya masih banyak permintaan pasar dan belum terpenuhi seluruhnya nah ini ikan diskus yang masih diasuh seharusnya ikan ini sudah saya pisah sehingga indukannya itu dapat berproduksi kembali atau bertelur kembali dan menghasilkan anakan lagi ikan ini cukup dicari oleh orang untuk menjadikan ikan hias baik di aquascape maupun di akuarium-akarium nah ini anakan ikan diskus yang masih kecil masih berumur sekitar 1 bulan kurang masih sebesar kacang kedelai ikan ini biasanya akan memakan rendir dari induknya sehingga kita tidak repot atau harus mencari kutu air nah ikan diskus yang terlihat di video ini ikan diskus yang sudah dewasa, hampir dewasa nah untuk mencari jodohnya dia harus kita tempatkan dalam satu aquascape maupun sekitar 10-15 ekor sehingga nanti dia akan berpasangan dengan sendirinya mencari jodoh sendirinya bisa juga kita lakukan penjodohan cuman kadang-kadang agak sulit untuk berjodoh sehingga dengan berpasangan dengan sendirinya kita bisa tinggal membuat sekat dan kita pindahkan apabila ikan tersebut sudah berpasangan ke tempat akurium tersendiri yang memang khusus untuk ikan tersebut berpijah nah ikan diskus ini memang unik karena memang dia jodohnya sebaiknya biar dia yang memilih sendiri ikan hias lainnya yang ada di farm ini saya ini adalah ikan koridoras terbay dia bentuknya bisa dilihat nanti di gambar lebih dekat ikan ini memang biasanya bermasal artinya masal dijualnya karena memang dia biasanya banyak orang mencari untuk diekspor ke luar ikan ini biasanya dijodohkan tidak seperti ikan diskus dia secara masal dengan perbandingan jantannya banding betina sekitar 3 banding 2 atau 4 banding 2 ikan hias lainnya juga yang saya bodidaya adalah ikan cupang sebagian besar teman-teman sudah mengenalnya dan saat ini ikan cupang sangat banyak sekali variasinya ada cupang koi, nemo, galaksi dan sebagainya ikan cupang ini juga sangat mudah untuk di bodidaya dan sekarang ini seperti tadi saya katakan ikan jepang sangat bervariatif ada yang nemo, galaksi, koi dan masih banyak jenis jenis lain bisa dilihat juga di internet sehingga ikan jepang banyak sekali penggemarannya untuk saat ini dan dapat diproduksi atau di bodidaya dengan mudah jenis ikan hias terakhir yang saya produksi adalah ikan kilivis ikan ini sangat cantik dengan ekor warna merah yaitu kalau tidak salah jenisnya anutobalansius guenteri ya ikan ini memang unik karena telurnya itu harus di inkubasi dalam keadaan kering dan pada saat kita ingin menetaskan dalam kokopit biasanya telurnya kita simpan dan kalau kita mau menetaskan kita kasih air dan telur itu akan menetas dengan jangka waktu tertentu di inkubasinya nah ikan ini berpasangan seperti gambar video bisa dilihat sedang ada pemijahan ikan notobalansius demikian video yang telah saya sampaikan semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sebaya saya yang memang akan memasuki masa purna bakti atau pensiun dan juga untuk teman-teman yang masih muda bisa menjadi salah satu pilihan untuk membuka lapangan pekerjaan atau lapangan usaha untuk menghasilkan uang mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya insya Allah di video berikutnya akan saya sampaikan video yang bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb